Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Pantimbaluyo, Surakarta Pagi ini kita akan bersama belajar firman Tuhan Untuk mengawali pekan kerja kita minggu ini Namun sebelumnya, mari kita berdoa Tidak syukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami Sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui Pagi ini Tuhan kami mau mendasari pekan kerja kami berdasarkan firman Tuhan Tuhan yang memberkati kami Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami untuk boleh mengerti Akan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami Memisrahkan pembelajaran firman Tuhan pagi ini hanya kedalaman kasihmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sekali lagi salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Pagi ini saya diberi tugas untuk menyampaikan kebetulan firman Tuhan Renungan awal pekan kita dengan tema Bersama Mencapainya Nats diambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 B sampai yang ke-13 Demikian bunyi firman Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat Roti pun jangan Bekal pun jangan Uang dalam ikat pinggang pun jangan Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju Katanya selanjutnya kepada mereka Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggal di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ Dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka Demikian Bapak Ibu Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Ketika Tuhan Yesus berjalan dari desa ke desa sambil mengajar Kemudian ia memanggil ke dua belas rasu dan mengutus mereka berdua-dua Hal ini terjadi setelah Tuhan Yesus ditolak di Nasaret Di kampung halamannya sendiri Kalau kita baca dalam perikub sebelumnya Di sana Tuhan Yesus ditolak di tanah kelahirannya Namun penolakan tidak membuat Tuhan Yesus putus asa atau berhenti Ia menyampaikan pengajaran Dan ia semakin gigih untuk menyatakan kebenaran Kegigihannya ini diwujudkan dengan meribatkan para rasul, para murid Dan Tuhan membentuk tim Mereka diutus dalam satu tim yang berisi dua orang Tidak diutus sendiri-sendiri Ini menarik Karena pada zaman Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah melihat pentingnya bekerja sama Pentingnya sebuah tim Untuk mencapai sesuatu Untuk mencapai keinginan Cita-cita atau impian Untuk membuat sebuah pekerjaan menjadi berhasil Tim adalah bekerja sama Bekerja bersama Merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang Untuk mencapai tujuan bersama Dalam kerja sama tim Setiap pribadi harus saling memperhatikan Saling meneguhkan Saling menghargai Satu sama lain Maksud dalam perutusan tim Adalah supaya Satu dengan yang lain bisa saling mendukung Satu sama lain Harus bisa saling menopang Saling memotivasi Sehingga selalu ada kekuatan baru Di dalam tim tersebut Dalam anggota tim tersebut Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Dalam membentuk tim Tuhan Yesus juga tidak membiarkan Mereka tanpa pekal Namun Tuhan memberikan kepada mereka Peralatan Persiapan Yang mungkin dibutuhkan oleh para rasul Memang disini Tuhan Yesus berpesan Untuk tidak membawa apa-apa Pekal secara material Pekal secara makanan Dan lain sebagainya Tetapi Tuhan Yesus Memberikan kuasa Dalam ayat 7 dikatakan Bahwa Ia memanggil kedua belas murid itu Dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa Atas roh-roh jahat Dalam menyatakan kesaksian tentang Kristus Para murid butuh kekuatan rohani Butuh kuasa Untuk menang Atas kuasa-kuasa gelap Atas roh-roh jahat Kemudian Mereka dilarang bahwa apa-apa Ini menunjukkan bahwa Mereka harus Menyerahkan diri mereka Pada pemeliharaan Tuhan Bukan materi yang dipentingkan Tetapi bagaimana Mereka harus Menyerahkan diri Kepada pemeliharaan Tuhan Mereka bersyukur Atas apa yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan mereka Para murid Yang diutus Nantinya tidak selalu Menjumpai Tuhan rumah yang baik Tuhan rumah yang ramah Ada pula yang menolak Kehadiran mereka Dan jika Tuhan rumah Menerima Mereka harus tinggal Disitu sampai berangkat Dari tempat itu Namun Jika terjadi penolakan Para murid harus Segera mengebahaskan Debu yang ada di kaki Pengebahasan debu ini Merupakan peringatan Pada Tuhan rumah Bahwa mereka Ikhlas Atas penolakan itu Sehingga Di dalam Pekerjaan pelayanan Dibutuhkan Kelonggaran hati Dibutuhkan Hati yang Besar Untuk bisa menerima Segala risiko yang ada Bapak ibu dan saudara yang terkasih Dalam Tuhan Kalau kita baca Di dalam ayat ini Di ayat yang ke-13 Bagaimana kerja tim yang bagus Membuahkan hasil yang maksimal Di sana dituliskan bahwa Mereka memberitakan Pertobatan Mengusir setan Memulihkan orang-orang sakit Itulah kekuatan yang Bekerja sama Dalam bekerja sama Dalam perutusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak ibu dan saudara yang terkasih Dalam Tuhan Perenungan buat kita saat ini Kita semua dipanggil Untuk melayani bersama Di rumah sakit Pantai Waluyo Terbentuk dalam beberapa bagian Terbentuk dalam beberapa ruangan Dan dalam ruangan Terbentuk dalam beberapa tim Kita tidak bisa bekerja sendirian Dan kita juga tidak bisa Bekerja dalam profesi yang sama Tidak semua di rumah sakit ini Adalah dokter Tidak semua perawat Tidak semua pegawai administrasi Tetapi terbentuk Dari berbagai macam profesi Kita dibentuk Dalam tim-tim yang harus saling mendukung Antar disiplin ilmu Antar profesi yang ada Keberbedaan ini Membuat kita harus belajar Bahwa kita membutuhkan Orang lain Di dalam pekerjaan kita Kita membutuhkan tim yang solid Untuk mencapai keinginan Dan impian Dari rumah sakit Panti Waluyo ini Tuhan sudah memanggil kita Bapak Ibu Untuk bekerja Berkarya di ladang Tuhan Dan ketika kita dipanggil Di tempat ini Sadarlah bahwa kita Adalah bagian Dari tim besar Yaitu rumah sakit Panti Waluyo Mari kita Berkarya Sesuai dengan profesi Kita masing-masing Mari kita berkarya Bergandengan tangan Untuk saling mendukung Saling menguatkan Tidak saling menjatuhkan Dan menghancurkan Terlebih Di situasi Yang sulit Seperti ini Pandemi COVID-19 Semakin merajalela Sebanyak Staff kita Karyawan kita Yang harus Dilakukan Isolasi mandiri Banyak yang Kecapean Dan kelelahan Kalau tidak ada Dukungan Dari tim Yang solid Maka kita Tidak bisa Memberikan pelayanan Yang maksimal Oleh karena itu Sekali lagi Mari kita Menjadi tim Yang besar Tim yang Saling mendukung Semua Mempunyai peran Yang penting Meskipun Berbeda Semua Memiliki Andil yang Besar Meskipun Dari profesi Yang berbeda Bapak Ibu Dan Saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Mari kita Bergandengan tangan Kita bekerja Bersama Kita bekerja Sama Kita bersatu Untuk Mencapai Impian kita Yaitu Rumah Sakit Panti Waluya Yang semakin Dipakai Tuhan Semakin Dewasa Dan semakin Melayani Tuhan Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Patuhi Protokol Kesehatan Pakai Double Masker Dan Mari kita Senantiasa Bergembira Karena Hati yang Gembira Adalah Obat yang Manjur Salam Sehat Buat Semua Kita Berdoa Tetap Syukur Tuhan Pagi ini Tuhan Ingatkan Kami Untuk Kami Boleh Bekerja Sama Dalam Sebuah Tim Kami Bekerja Sama Bekerja Bersama Untuk Mencapai Tujuan Yaitu Memuliakan Nama Tuhan Tuhan Sudah Memanggil kami Di tempat ini Untuk Melakukan Setiap Karya Kami Oleh Karena Itu Tuhan Beri hati Bagi kami Untuk Saling Mendukung Saling Membantu Saling Menopang Sehingga Kami Semua Boleh Bekerja Dengan Baik Dan Boleh Menghasilkan Karya Karya Yang Luar Biasa Beri Hati Untuk Kami Saling Merendah Sehingga Kami Boleh Saling Memberikan Dukungan Satu Dengan Yang Lain Kami Serahkan Tuhan Untuk Karya Kami Selanjutnya Hanya Kedalam Pangan Kasih Kami Berdoa Menyerahkan Untuk Kesehatan Kami Semua Suami Istri Anak Anak Kami Orang Tua Kami Kami Serahkan Kedalam Pangan Kuasa Tuhan Kami Mohon Kekuatan Dan Kesehatan Yang Dari Tuhan Kami Sebagian Besar Adalah Mereka Yang Terkonfirmasi COVID-19 Tuhan Kiranya Kau Berikan Kepada Mereka Kekuatan Kesehatan Kemampuan Untuk Melalui Setiap Apa Yang Mereka Hadapi Juga Untuk Rekan Rekan Kami Yang Mungkin Harus Melakukan Isolasi Mandiri Karena Paparan Virus Ini Tuhan Kami Berdoa Suka Cita Dan Tuhan Berikan Kekuatan Kami Berdoa Untuk Bangsa Kami Negeri Kami Indonesia Tuhan Yang Saat Ini Sedang Menjalankan PPKM Garurat Tuhan Kiranya Berikan Keinsafan Untuk Kami Semua Warga Bangsa Ini Bahwa Kami Semua Harus Taat Dan Patuh Untuk Keselamatan Bersama Untuk Kepentingan Bersama Kami Serahkan Tuhan Untuk Pimpinan Kami Dari Pusat Hingga Pelosok Supaya Tuhan Berikan Hikmat Kami Serahkan Tuhan Semuanya Dalam Tuhan Kasih Mu Kami Serahkan Rumah Sakit Panti Waluyo Ini Tuhan Semakin Kau Pakai Setelah Luar Biasa Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluyah Amin Tuhan Yesus Memberkati Yang Yang Tuhan Yang Tuhan Tidak Ibi Dunia Tuhan 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 Ada damai secara batal Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalangku, ku dalangnya Aku senantiasa mengertai-Mu Itulah janjinya kepadaku Saat damai kelihatan masuk di hatiku Dunia menjadi cerah Kesusahan jenaklah berganti terang Yesus Tuhan Agung Mulia Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalangku, ku dalangnya Aku senantiasa menyertai-Mu Itulah janjinya kepadaku Ia di dalangku, ku dalangku, ku dalangku